Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Halo Sobat Youtube Jumpa lagi dengan channel Army Eksa Pradana Apa kabar Sobat Youtube semua Semoga semua dalam keadaan sehat Dan dimudahkan rezekinya Amin Kali ini kita akan membahas atau memberikan Sedikit informasi tentang Satuan Parader Komando Cadangan Strategis Angkatan Datat Kostrad Seperti biasa Sebelum kita lanjut ke pembahasannya Kita ucapkan selamat datang dan selamat berdokong Bagi Sobat Youtube yang baru bergabung Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar Sobat Youtube tidak ketinggalan Saat kita update video terbaru Terima kasih Satuan Parader Komando Cadangan Strategis Angkatan Datat Kostrad Satuan Parader merupakan Salah satu satuan elit yang dimiliki oleh TNI Angkatan Datat Satuan Parader adalah bagian dari Satuan Infantri Komando Cadangan Strategis Angkatan Datat atau Kostrad Satuan Infantri Parader berbeda dengan Satuan Infantri Raider biasa Karena satuan Parader diambil dari Prajurit Infantri yang sudah memiliki Kualifikasi penerjunan lintas udara atau linut Prajurit Parader adalah prajurit infantri lintas udara atau linut yang ditambahkan dengan kualifikasi Raider Untuk saat ini sudah tercatat ada 9 batalion parader yang ada di Indonesia Berikut ini adalah nama-nama batalion parader yang ada di Indonesia Satu, Batalion Infantri Parader 305 atau Tengkorak Batalion ini berada di bawah Brigade Infantri Parader 17 Sakti Budi Tekri, Divisi Infantri 1 Kostrad Batalion Infantri Parader 328 di Riga Hayu Batalion ini juga berada di bawah Brigade Infantri Parader 17 Sakti Budi Tekri, Divisi Infantri 1 Kostrad Batalion Infantri Parader 328 di Riga Hayu Bermarkas di Cirodon, Kota Depok, Jawa Barat 3, Batalion Infantri Parader 330, Tridharma Sama halnya dengan Batalion Infantri Parader 305 Tengkorak dan 328 di Riga Hayu Batalion Infantri Parader 330, Tridharma juga berada di bawah Brigade Infantri Parader 17 Sakti Budi Bakti, Divisi Infantri 1 Kostrad Batalion Infantri Parader 330, Tridharma Bermarkas di Bandung, Jawa Barat 4, Batalion Infantri Parader 431 Satria Setia Perkasa Batalion ini berada di bawah Brigade Infantri Parader 3, Tridharma Bermarkas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 6. Batalion Infantri Parader 432, Tridharma Bermarkas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 6. Batalion Infantri Parader 433 atau Juru Siri Sama halnya dengan Batalion Infantri Parader 431 Satria Setia Perkasa dan 432 Waspada Setia Jaya Batalion Infantri Parader 433 Juru Siri berada di bawah Brigade Infantri Parader 3 Tribudi Sakri Kostrat 7. Batalion Infantri Parader 433 Juru Siri bermarkas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 7. Batalion Infantri Parader 501 atau Badriayuda Batalion ini berada di bawah Brigade Infantri Parader 18 Trisula Divisi Infantri 2 Kostrat 8. Batalion Infantri Parader 501 Badriayuda bermarkas di Kota Matiun, Jawa Timur 8. Batalion Infantri Parader 502 Uswala Yuda Batalion ini juga berada di bawah Brigade Infantri Parader 18 Trisula Divisi Infantri 2 Kostrat 8. Batalion Infantri Parader 502 Uswala Yuda bermarkas di Malang, Jawa Timur 9. Batalion Infantri Parader 503 Mayankara Sama halnya dengan Batalion Infantri Parader 501 Badriayuda Batalion Infantri Parader 503 Mayankara juga berada di bawah Brigade Infantri Parader 18 Trisula Divisi Infantri 2 Kostrat Batalion Infantri Parader 503 Mayankara bermarkas di Mojoperto, Jawa Timur Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan tentang satuan Parader yang ada di Indonesia Kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Do the best Terima kasih telah menonton! Piddihan Efek Wahbar Piddihan Efek Wahbar Terima kasih telah menonton! Terima kasih.